Selamat malam Kak Ilham Selamat malam Oke, gimana kebarnya nih sehari ini? Jelas ya, suaranya jelas Jelas, jelas Baik, baik, baik Fresh banget ya ini ya, baru pulang dari UK Oke, jadi buat Kak Ilham sendiri ini Dia adalah kemarin baru saja menyelesaikan studinya Master degree ya, di University of Leeds Di Global Strategy and Innovation Management Dan gak cuman itu ya Jadi kemarin selama S2 ini double ya, Kak Ilham ya Dengan menempuh studi di ITB Gila, luar biasa banget memang Kak Ilham ya Jadi langsung tanpa menunggu lebih lama lagi Dari Kak Ilham bisa memulai materinya Ini aku bantu share screen Silahkan Oke Oke, ini bisa di full Oh iya, jadi oke Kita, kita udah mulai aja Ini aku, dari aku punya beberapa tips Untuk menulis SNO Chaining Scholarship Next Ini profil aku ya Ada education background Satunya di accounting Universitas Kelampung Terus ambil MBA di Institut Teknologi Belampung SBM, ITB Terus lanjutin lagi Sino Chaining-nya di University of Leeds Master of Science and Global Strategy and Innovation Management Oke, next Kita langsung aja Oke, sebelumnya aku mau disclaimer dulu Jadi presentasi ini bukan dari Chaining ya Dan saya disini gak mewakili Chaining Dan semua presentasi, materi presentasi ini But it was berdasarkan pengalaman pribadi saya Based on my experience So, gak menjamin kalian untuk mendapatkan Chaining Scholarship Saya gak bisa menjamin itu Jadi yang saya bagikan adalah pengalaman pribadi saya Next Nah, ini agenda kita hari ini Introduction Leadership and Influence Networking Studi di UK Career Bank Oke, next Saya bisa atur next dari sini ya Oh, enggak ya Nah, ini Ini kita perkenalan dulu untuk Chaining ya Ini BXS solo dari Krenta Inggris Fully funded Jadi itu udah bayar tuition fee kamu Berapapun Kecuali MBA Kalau MBA dia cuma 18 ribu Yang dibayarkan Tapi untuk di luar MBA itu berapapun Biayanya Sampai 40 ribu Ada yang 35 ribu Itu semua dibayarin semua Dan kalian juga akan dapetin Steppen juga setiap bulannya Dari Chaining Selama kalian belajar Itu kalau yang 12 bulan Selama 12 bulan Kalian akan dapetin steppen Itu setiap bulan Terus juga Ini juga Chaining ini Dijifiskan untuk Teman-teman yang Memiliki leadership Yang Sudah kerja Terutamanya sudah kerja Jadi ada requirement Telah bekerja Selama 2 tahun Jadi Di sini mereka mencari Orang-orang yang memiliki Ability Dan kamu juga di sini Akan dikejar untuk Punya clear vision Untuk masa depan Kamu nanti gimana Dan Di sektor tertentu Di negara kamu Itu yang Chaining bilang Ke kita di Websitenya Next Nah ini Eligibility nya Kalian pertama Harus punya Undergraduate degree Yang kedua Kalian harus punya At least 2 years Atau Equivalent to 2.800 jam Of working experience Dan Kalian Yang berikutnya Kalian harus pulang Ke Rumah lagi Ke Indonesia selama 2 tahun Setelah Menyelesaikan Ini application timeline nya Dari 3 Agustus 2021 Sampai dengan 2 November 2021 Berarti tinggal Sekitar sebulan lagi Untuk nulis essay Dan submit Oke next Nah ini kita mulai Dari pertama ya Dari Leadership and influence Mungkin teman-teman di sini Udah pernah ikut sesi sebelumnya Dibawain sama Tiva ya Tentang Overview Chaining Nah kalau saya akan Lebih Strike to the point Tentang Bagaimana Nulis essay nya Gitu Jadi kalau di Leadership and influence Jadi Chaining Is looking for Individuals Who will be The future leaders Or influencer In their home countries And explain How you meet This requirement Using clear examples Of your own leadership And influencing skill To support your answer Ini Chaining bilang kayak gini Nah Untuk meng-address Satu paragraf ini Ini saya punya Tips nih Yang pertama itu Kita nulis essay itu Dengan star method Apa itu Star method Itu ada situation Task Action And result Aku jelasin satu-satu dulu ya Jadi di star method ini Situation Itu kamu Kamu harus Ceritain itu situasinya Seperti apa nih Yang ada Di dalam Leadership and influence kamu Situasinya seperti apa Terus Terus Describe tasknya Seperti apa nih Responsibility yang kamu ambil Atau tugas yang harus Kamu kerjakan Dalam Menyelesaikan situasi tersebut Terus yang ketiga Adalah action Nah disini Kamu juga harus Ini Harus tunjukin Action kamu itu Apa sih Dalam kamu Menunjukkan leadership Kamu di dalam Situasi tersebut Action ini Ini salah satu poin yang paling penting Dalam leadership and influence Karena di action ini Dia bisa ngeliat nih Leadership kamu seperti apa Cara kamu Meng Lead orang gimana Menginfluence orang seperti apa Itu ada di action Entahlah ada result Kamu harus tunjukin juga Resultnya dari hasil action Kamu tadi itu Seperti apa Nah aku kasih contoh Misalnya Misalnya Situasinya Ini kamu misalnya Adalah orang yang Konsum sama Konservasi ya Misalnya Misalnya Aku ceritain situasinya Situasinya Misalnya Ada Kamu Ada Misalnya ada Apa ya Tentang kebakaran hutan Misalnya Tentang Atau misalnya Tentang polusi Atau environment Environment issue Ada situasinya itu Seperti apa Kamu bisa ceritain nih Misalnya Di dalam Di dalam Tempat saya tinggal Atau di Indonesia Itu misalnya Kebakaran hutan Atau misalnya Polusi hutan itu Meningkat Blah-blah-blah Situasinya Seperti apa Kamu ceritain Nah terus Apa yang harus Kamu lakukan Misalnya Dengan ini Dibutuhkan Misalnya Kerjasama Antara Aktivis Dengan Pemerintah Daerah Atau misalnya Pemerintah pusat Untuk Menanggulangi Kebakaran hutan Dengan ini Pada saat itu Ini kan ceritanya Tentang leadership Kamu In the past Jadi yang udah Kamu lakukan Terus Di sini Kamu Dengan ini Setelah Action Action kamu Misalnya kamu ceritain Kamu memimpin sebuah tim Kecil Atau misalnya Dengan action kamu Misalnya kamu Berbicara dengan Pemerintah daerah Terus kamu Influence mereka Kamu jabarin Bagaimana cara kamu Ngelive orang Dan bagaimana Cara kamu Menginfluence orang Untuk mendapatkan Common goals Gitu Itu Actionnya Jadi intinya Di sini Banyak The way of Your leadership Itu kayak gimana Dan Gimana cara kamu Menginfluence orang Sehingga Orang itu Mau ngikutin Kamu nih Mau ngikutin kamu Untuk mendapatkan Goals yang sama Gitu Action Action itu yang paling penting Dan resultnya Hasilnya apa Kamu bisa cerita Oh iya Setelah saya Memimpin ini Blah 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 Saya ketemu Misalnya sama Local government Akhirnya melakukan Program ini Ini Memimpin program ini Akhirnya Resultnya adalah Misalnya 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 nih ya Kebakaran hutan Bisa turun segini Atau misalnya Akhirnya Bisa menghasilkan Apalah Misalnya bisa Misalnya Kamu bisa Misalnya desa yang kamu Kelola itu Misalnya bisa Bisa menghasilkan Result apa Misalnya Akhirnya Kebakaran hutan Bisa turun Atau misalnya Akhirnya Kalau di kantor tuh Resultnya apa nih Misalnya efisiensi Tercapai berapa Gitu Kalau misalnya Kamu di kantor Nah actionnya Kalau di kantor kan Enak tuh Kalau kalian pernah Ngelead sebuah tim Atau ngeliat Ngelead Apa namanya Jadi punya Anak buah Atau Ngelead suatu Project Atau apapun Nah itu kalian bisa Ceritain tuh Leadership kalian Seperti apa Terus juga Step-step yang Kalian lakukan Seperti apa Dan resultnya Bisa kalian jabarkan Misalnya resultnya Adalah Pendapatan perusahaan Berapa Misalnya Efisiensi yang tercipta Seperti apa Atau misalnya Kalian merubah Cara kerja orang Misalnya dari Dari yang tadinya Manual Terus jadi digital Atau kalian merubah Banyak hal lah Pokoknya Disini Resultnya setelah Kalian melakukan Leadership Usain ini adalah Sesuatu yang Bombastis ya Maksud aku Pencapaian hidup Kalian dalam Sebuah Leadership Dalam sebuah Situasi Ini pencapaian Yang bombastis Jadi jangan malu Untuk menunjukin Menyeritain Tentang Kesuksesan kalian Jangan malu Buat menyeritain Kesuksesan kalian Dalam memimpin Dalam melakukan Suatu hal yang Notable Di dalam hidup kalian Nah itu Kalian harus ceritain Explore di situ Tunjukin Leadership kalian Dan Result Keserti apa Nah dari sini Aku ada Tips nih Yang pertama adalah Kalau aku Ini based on My experience ya Kalau misalnya Aku disini Aku ngulis Dua leadership experience Jadi dalam Esainya Ciprin itu Ada 500 ya Jadi Ciprin itu Ada 4 esai Masing-masing Esainya itu 500 kata Di dalam 500 kata Aku tulis Dua leadership experience Waktu itu Dan untuk itu Dua-duanya aku di kantor Pengalaman aku di kantor Nah itu Itu Aku tulis di situ Dua-duanya Terus yang kedua Tipe-duanya adalah Focus on your leadership In professional life And organization Ini kalau aku Jadi aku dulu Ceritain Leadership aku Dua-duanya Case-nya di kantor Karena aku Aku mikirnya Sebenarnya gini Kan Ciprin dia Mewajibkan Kita 2 tahun Kerja Aku Mikirnya Kalau 2 tahun Kerja itu Dia pengen Melihat kita Bagaimana Kita itu Di professional life Kenapa Professional life Itu penting Karena Di professional life Itu beda banget Sama Di Kampus Kita bisa Perform di kampus Kita bisa punya IPK 4 di kampus Tapi ketika kita Masuk professional life Itu benar-benar beda Karena kita Ngadapin orang-orang Yang beda Background Pendidikan yang beda Ego yang beda Mungkin dia Aku gak tau ya Ceprin nyarinya Seperti apa Tapi ini yang aku tangkap Mungkin mereka Mau lihat nih Ini orang ketika Dia di professional life Bisa gak sih Dia perform Ketika ngadapin Orang-orang yang beda Orang-orang yang punya Kepentingan beda Drama-drama Di professional Itu bisa gak sih Dia ngadapinnya Nah mungkin itu Yang mereka cari Makanya mereka Pengen melihat Kita udah Makanya mereka Eligibility-nya Adalah 2 tahun kerja Nah itu Makanya disini Aku waktu itu Fokusnya ke professional life Aku waktu itu Gak fokusin Cerita tentang Aku di organisasi Di kampus Gak Gak disitu Tapi di Pas aku di kantor Nah gitu Terus Be clear about Your action Nah gimana sih Explain How you lead And influence people Ini penting banget Karena memang Ini yang pengen Mereka lihat gitu Kalian bisa gak sih Nge-lead Kalian bisa gak sih Men influence orang Nah jadi Pas di action ini Pikirin banget nih Disini nih Gimana Kamu yang teranginnya Gimana Ini bisa Persuasis banget Ketika dibaca itu Orang udah ngerti nih Leadership kalian Seperti apa Action kalian Seperti apa Terus yang kedua Be part of your result Kalian juga harus Explain Bagaimana Bagaimana XNK itu Membuat sebuah Perubahan Dan sebuah Perbedaan How it makes changes And make a difference Iya bener Volunteering itu bisa Bisa banget Bisa banget Profesional life Itu Bisa banget Volunteering juga bisa Kan Di chivening itu Selain pengalaman Kerja Kita bisa masukin Pengalaman Volunteering kan Dan itu bisa banget Bisa banget Ini aku gimana ya Aku langsung Bawa jawab pertanyaan dulu Atau gimana ya Manitia Menyampaikan aja sih Oh menyampaikan Cerita aja dulu Nanti pertanyaannya Di akhir sesi aja Oke siap Gitu Jadi bisa banget Volunteering bisa banget Kan volunteering Banyak banget tuh ya Yang menurut kita Talk leadership Itu Justru Volunteering Dan kantor itu Sama-sama profesional F22 nya Itu menurut aku Orang organisasi juga bisa Kalau misalnya Kalian bisa ceritain Misalnya kalian Setelah lulus Kuliah Setelah kerja Kalian masuk dalam Organisasi profesi tertentu Misalnya organisasi Arsitek Indonesia Misalnya Atau misalnya Organisasi Hukum Indonesia Misalnya Peran Nah disitu misalnya Kalian berperan Dalam organisasi itu Melakukan Leadership Project Project Atau apapun itu Yang melibatkan Leadership Kalian bisa ceritain itu Itu juga bisa Gitu Oke next Kita berikutnya Itu Networking Networking ini Yang mereka Chip pencari ini Chipning is looking for Individuals with strong Professional Building skills Who will engage With the Chipning community And influence And lead Other In their Chosen profession Please explain How you build And maintain Relationship In a professional Capacity Using clear Example Of how you Currently do this And outline How you hope To use This skill In the future Jadi mereka itu Memang mencari Orang-orang yang bisa Ngebangun network Gitu Ngebangun network Dan bagaimana sih Gak cuma buat Ngebangun network Tapi bagaimana sih Kamu mempergunakan Network kamu Itu Di dalam Professional life Kamu Tapi kayak Aku bilang Kayak dikerjaan Atau di volunteering Nah Kita mulai aja Ini aku udah Sipnya sama Start method Juga dia nih Start method Jadi ada situation Task, action, and result Aku bisa contohin Misalnya Situationnya Adalah Misalnya Pake case Aku Ya kayak misalnya Kita Oh ya Pake case Yang tadi aja Misalnya Biar enak ya Jadi misalnya Situationnya adalah Misalnya yang tadi Kamu seorang Aktifis lingkungan Jadi misalnya Jadi situasinya Kamu seorang Aktifis lingkungan Adalah kamu Untuk Untuk Misalnya Untuk Ngelaksanain Goalsnya Kamu Salah satu Projectnya Kamu Kamu itu Membutuhkan Networking Membutuhkan Networking Di Pemerintah Pusat Nah itu Kamu bisa cintai Situasinya adalah Ada problemnya Apa Situasinya Oh Gini-gini Saya Misalnya Ingin Membuat program ini Untuk Mengatasi Krisis lingkungan Ini Blah-blah Di sini Saya membutuhkan Network dari Pemerintah Pusat Misalnya Misalnya Menteri KLHK Sebagainya Dan Kamu harus Diskabilitasnya Apa yang kamu harus Kerjakan Oh Saya pengen Misalnya Saya ingin menghasilkan Project ini Kan Ada project tertentu Actionnya Bagaimana Kamu Build Network Dan Ngomong Misalnya Saya Dengan Koneksi Yang saya punya Di Kementerian Hidup Akhirnya Saya bisa Terkoneksi Dengan Menteri Tersebut Dan Akhirnya Saya Berbicara Empat mata Terus Menyusun Program Baru Akhirnya Saya Dan Kementerian Tinggal Hidup Akhirnya Membuat Sebuah Program Dan Akhirnya Itu Kita Eksklusi Kita Kejahkan Dan Resultenya Adalah Blah 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 Nah Jadi Intinya Adalah Networking Itu Adalah Bagaimana Kamu Menggunakan Network Kamu Untuk Menyelesaikan Sebuah Problem Di Profesional Life Kamu Itu Intinya Adalah Itu Jadi Aku Dulu Kalau Aku Dulu Leadership And Influence Aku Itu Masih Satu Case Dengan Networking Aku Tapi Nggak Harus Seperti Ini Mungkin Teman-teman Chevening Lain Banyak Yang Beda Tapi Kalau Aku Masih Satu Case Jadi Masih Satu Case Jadi Misalnya Aku Nge-lead Sebuah Aku Nge-lead Sebuah Project Aku Nge-lead Sebuah Project Dan Di Project Itu Aku Membutuhkan Networking Untuk Menyelesaikan Itu Aku Gunain Networking Aku Disitu Dan Resultnya Adalah Resultnya Adalah Project Itu Bisa Selesai Terus Hasilnya Seperti Apa Impact Seperti Apa Nah Itu Dia Hampir Sama Dengan Leadership And Networking Cuma Dia Lebih Ke Networking Nah Ini Ada Tips Aku Dua Dua Networking Experience Minimum Tapi Kalau Misalnya Kalian Punya Teman Chevening Dia Bilang Tiga Itu Gak Apa Aku Ini Based On My Experience Jadi Aku Dulu Dua Terus Yang Kedua Adalah Tadi Fokus On Networking Experience Profesional Life And Organization Soalnya Dia 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 Katanya In Chosen Profesional Dan Dia 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 Juga Bilang Kalau Profesional Kapasiti Please Expand How You Build And Maintain Relationship In A Profesional Kapasiti Jadi Benar-benar Kenapa Aku Tidak Ngerti Kenapa Dia Menekankan Di Profesional Kapasiti Kalau Balik Lagi Ke Yang Aku Ceritain Tadi Karena Mungkin Cip Ini Mau Lihat Tadi Ini Orang Ketika Di Profesional Life Berhubungan Dengan Banyak Orang Background Yang Beda-beda Mungkin Seniornya Mungkin Orang Yang Jauh Di Atas Dia Kayak Tadi Misalnya Seorang Aktivis Yang Bisa Terkoneksi Dengan Seorang Menteri Itu Bisa Nggak Dia Punya Network Sebesar Itu Bisa Nggak Dia Membangun Network Itu Di Sebuah Profesional Karena Seperti Aku Bila Tadi Hidupan Kampus Hidupan Profesional Jauh Berbeda Ini Tips Yang Kedua Tadi Oh Ya Tip Ketiga Action Lagi-lagi Aku Bilang Action Explain Gimana Sih Kamu Explain Gimana Kamu Menggunakan Networking Kamu Untuk Solve Your Professional Life And Organization Problem Organization Disini Aku Bisa Bilang Organisasi Ini Kalau Terms Di UK Bisa Kantor Kantor Perusahaan Banyak Benar-benar Organization Atau Misalnya Di Lembaga Volunteering Kamu Nah Itu Namanya Organization Aku Terms Organization Disini Udah Mencakup Itu Semua Kantor Perusahaan Atau Memang Organisasi Itu Organization Terus Juga Resultnya Jangan Lupa Jadi Ketika Kamu Menggunakan Resultnya Itu Gimana Ketika Kamu Menggunakan Networking Skill Kamu Untuk Solve Problem Ini Resultnya Seperti Apa Harus Clear Jangan Sampai Ketinggalan Orang Biasanya Pakai Star Method Resultnya Suka Ketinggalan Dia Bilang Bla 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 Segala Macem Ceritain Segala Macem Networking Dia Tapi Resultnya Kayak Apa Impactful Resultnya Ngerti Nggak Ngerti Jadi Impactful Nggak Resultnya Itu Dia Mau Lihat Makanya Aku Bilang Ceritain Something Yang Impactful Di Hidupnya Kamu Seperti Apa Resultnya Terus Yang Berikutnya Adalah Involvement Kamu Ini bisa Kamu Tambah Kalau Misalnya Kamu Udah Bikin Dua Cerita Tentang Leadership And Influence Ternyata Masih Ada Sisa 500 Kata Kamu Bisa Masukin Involvement Kamu Di Professional Non-Profit Organisasi Networking Activities Misalnya Kamu Seorang Anak Legal Jadi Anggota Peradi Kamu Bisa 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 Selain Ini Aku Saya Seorang Anggota Peradi Atau Misalnya Kamu Seorang Arsitek Kamu Bisa Cerita Tentang Kalau Kamu Anggota Ikatan Arsitek Indonesia Di Misalnya Kamu Ikatan Akuntan Indonesia Kalau Kamu Bagian Dari Sebuah Organisasi Dan Kamu Punya Networking Di Sana Itu Bisa Kamu Ceritain Involvement Kamu Di Networking Activities Ata Organisation Terus Juga Bagaimana Kamu Menggunakan Networking Skills Kamu Di Masa Depan Dan Bagaimana Kamu Menggunakan Chiffening Network Atau Networking Kamu Ketika Nanti Kamu Kuliah Di UK Dengan International Student Atau Organisation In UK Misalnya Kamu Aktifis HAM Misalnya Kamu Aktifis HAM Misalnya Dengan Study Di UK Saya Bisa Ngebangun Network Dengan Organisasi HAM Apa Misalnya Ada Organisasi HAM Fokus Dengan Haka Perempuan Di UK Kamu Bisa Cerita Dengan Ini Dengan Kemampuan Networking Saya Saya Bisa Membangun Relasi Dengan Organisasi HAM UK Misalnya Yang Fokus Sama Misalnya Gender Kamu Bisa Ceritain Itu Gitu Jadi Networking Kamu Itu Mau Kamu Gunain Gimana Di Future Untuk Menunjang Karir Kamu Kedepannya Misalnya 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 Dengan Adanya Ini Saya Bisa Bikin Ketemu Dengan Misalnya Kamu Ada Organisasi Yang Mau Kamu Ikuti Ini Di Kampus Tujuan Kamu Bisa Bilang Dengan Networking Saya Saya Bisa Masuk Organisasi Di Kampus Yang Saya Tujuh Membangun Networking Dengan Mereka Jadi Kita Bisa Nyesain Problem Yang Sama Atau Seperti Apa Jadi Bagaimana Kamu Muanfaatkan Networking Skill Kamu Di Masa Depan Itu Next Nah Ini Study In UK Ini Yang Ketiga Ini Dia Bila Outline Why You Have Selected Your Chosen Three University Courses And Explain How This Relates To Your Previous Or Professional Experience And Your Plans The Future Please Do Not Duplicate The Information You Have Enter The Work Experience Education Section Of This Form Nah Ini Untuk Study In UK Aku Punya Tips Itu Study In UK Ini Kamu Nanti Generalnya Kamu Akan Nyeritain Kenapa Kamu Milih Itu Kampus Kampus Itu Dan Kenapa Kamu Milih Jurusan Itu Gitu Kalau Aku Dulu Aku Buka Pertamanya Tentang Kenapa Aku Milih Jurusan Itu Gitu Ada General Problem Yang Aku Mau Selesain Apa Gitu Jadi Ini Kayak Nyeritain Kan Gini Jadi Kalau Kamu S2 Itu Kan Ada Ada Masalah Ada Masalah Besarnya Terus Gap Gap Skill Gap Skill Yang Kamu Mau Isi Gitu Kenapa Kamu Gimana Cara Kamu Isi Gap Skill Dengan Sekolah S2 Dengan Sepen 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 Misalnya Nah Kamu Bisa Jelasin Gap Skill Ini Apa Yang Mau Isi Ini Untuk Di Opening Misalnya Kayak Tadi Misalnya Kamu Misalnya Pengen Punya Skill Dalam Misalnya HAM Dalam HAM Misalnya Kamu Misalnya Skill Dalam Komunikasi Misalnya Pengen Punya Skill Dalam IT Gap Skill Itu Yang Kamu Ceritain Kenapa Kamu Harus Study UK Ini Tips Dari Aku Adalah Nah Ini Tujuan Kamu Ngapain Ngambil Master Digi UK Terus What Skill And Area Of Expertise Do You Want To Develop Skill Apa Area Of Expertise Apa Yang Kamu Pengen Pelajari Di UK Yang Pengen Kamu Pengen Kamu Capai Terus Dan Bagaimana Skill Skill Ini Bisa Memperbaiki Problem Yang Ada Di Negara Kamu Atau Di Perusahaan Kamu Atau Di Tempat Kamu Bekerja Apapun Itu Terus Dan Berikutnya Adalah Kulis Alasan Kenapa Kamu Milih Tiga Kurs Itu Dan Di Kampus Itu Disini Aku Menjelasin Kalau Untuk Milih Tiga Itu Tiga Kursi Nanti Kamu Akan Ceritain Misalnya Yang Pertama Kamu Milih Imperial Imperial College Terus Yang Kedua Kamu Milih University Of Leeds Terus Yang Ketiga Kamu Milih Birmingham Disitu Kamu Aku Saranin Buat Milih Jurusan Yang Serumpun Serumpun Yang Gak Harus Sama Tapi Serumpun Misalnya Kamu Computer Science Yang Satu Misalnya Data Science Atau Misalnya Apa Gitu Masih Berkaitan Misalnya Computer Science Data Science Tapi Business Analytics Itu Masih Berkaitan Tiga Hal Jangan Yang Terlalu Jauh Misalnya Satunya Politik Satunya Misalnya Computer Science Kamu Juga Akan Nyari Alasan Susah Dan Rancu Banget Kalau Aku Sebagai Penilai S Kamu Akan Menjadi Rancu Banget Ketika Kamu Kayak Gitu Terus Yang Paling Penting Adalah Research Itu Penting Banget Jadi Research Tentang Jurusan Yang Kamu Mau Pilih University Choice Kamu Yang Mau Pilih Lecturnya Skill set Yang Kamu Dapat Apa Terus Output Dari Modul Itu Apa Atau Kamu Bisa Juga Tentang Bocor Ya Ada Bocor Terus Extracurricular Activities Yang Kamu Mau Ikutin Di Perusahaan Di Kapus Itu Apa Kamu Jangan Nulis Yang Biasa Memo Iram Jangan Itu Bang Kalau Kayak Kamu Misalnya Oh Ini adalah Russell Group Inggris Itu Terlalu Biasa Kayak Misalnya Kamu Kamu Oh Lokasnya Di London Karena London Kota Besar Jangan Jangan Kayak Biasa Alasan Yang Memang Menunjukin Kalau Kamu Passionate Sorry 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 Udah 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 Coba Lagi Kak Kayaknya Masih Putus Sorry Oh Iya Tolong Halo Halo Oke Dengar Halo Iya Dengar Coba lanjut Aja dulu Oke Panitia Kalau suara Aku putus Langsung bilang Aja Aku takut Tadi Tadi Sampai Jangan Biasa Jangan Cari Alasan Yang Biasa Terlalu General Terlalu Common Jadi Kamu Cari Alasan Research Jurusan Kamu Tunjukin Kalau Memang Kamu Passionate Sama Jurusan Itu Cari Halal Kayak Ini Kayak Misalnya Modulnya Apa Terus Lecternya Itu Siapa Misalnya Kamu Oh Saya Milih Jurusan Ini Karena Ketua Jurusannya Ini Punya Disertasi Yang Ini Disertasi Ini Pas Banget Sama Ilmu Yang Pengen Aku Cari Misalnya Aku Milih Kampus Ini Ada Center Inovation Excellence Dimana Aku Bisa Gabung Disana Dan Misalnya Ngasih Ilmu Aku Tentang Inovasi Atau Misalnya Ada Persatuan Pelajar HAM Yang Paling Keren Di UK Nah Itu Kamu Bisa Disitu Jadi Bener-bener Kamu Itu Passionate Nunjukin Kalau Passion Kamu Banget Sama Jurusan Itu Kan Aku Bilang Be Spesif And Passionate About Your Chosen Force Terus Juga Berikut Cata Explain How Your Force Outcomes Will Help You Solve Problem You Want To Solve Misalnya Begini Misalnya Kamu Pengen Ngambil Jurusan Ekonologi Jurusan Apa Misalnya Jurusan Aku Misalnya Aku Inovation Manajemen Nah Itu Kan Nanti Di Jurusan Itu Ada Modul Di Kursus Ada Modul Modul Ada Beberapa Modul Ada Strategik Manajemen Ada Misalnya Ada Innovation Management Manajemen Terus Ada Digital Digital Transformation Manajemen Kamu bisa Bilang Dengan Aku Masuk Jurusan Ini Mempelajari Digital Transformation Manajemen Aku Bisa Merubah Ini Atau Mengerjakan Ini Di Pusatku Atau Merubah Sesuatu Hal Di Pusatku Nah Itu Kamu Cocok Outcomes Outcomes Dari Jurusan Itu Dengan Skillset Yang kamu Mau Milikin Atau Dengan Problem Yang Kamu Mau Sol Nah Begitu Jadi Kamu Benar-benar Hasil Jangan Asal-asal Mencari Pas Jurusannya Apa Modul Apa Lecture Gimana Jangan Hal Yang Biasa Fan Of Liverpool Academic Dan Berikutnya Terakhir Research 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 Itu Aja Bisa Aku Jilangin Ke Kalian Terus Yang Berikutnya Terakhir Next Oh Kenapa Videonya Mau dimatikan Aja Coba Dimatikan Dulu Kali Gak Bapak Nanti Kita Nyalain Lagi Waktu Q&A Oke Mungkin Better Oke Ini Yang Terakhir Karir Plan Disini Chief Is Looking For Individuals Who Have A Clear Post Study Karir Plan Please Outline Your Immediate Plans Upon Returning Home And Your Long Term Car You May Wish To Consider How Disrelate To What The UK Government Is Doing In Your Country Jadi Di Karir Plan Kalian Define Tiga Karir Plan Yang Pertama Itu Short Term Itu Pas Kalian Balik Dari UK Itu Kalian Mau Ngapain Itu Yang Yang Kedua Itu Mid Term Yang Ketiga Itu Long Term Nah Ini Tips Dari Aku Itu Jelasin Banget Di SI Kamu Kalau Problem Yang Kamu Perbaiki Itu Apa Dan Peran Kamu Itu Sebagai Apa Dalam Solve Problem Itu Jadi Kamu Bisa Bilang Misalnya Kamu Bilang Misalnya Kamu Bilang Misalnya Kamu Pengen Memperbaiki Literasi Digital Di Indonesia Tapi Peran Kamu Apa Kamu Jadi Apa Misalnya Kamu Bilang Saya Pengen Misalnya Kamu Dari Kementerian Peran Kamu Sebagai Orang Di Kementerian Apa Peran Kamu Sebagai Seorang Profesional Apa Peran Kamu Sebagai Seorang Dosen Peran Kamu Sebagai Seorang Tipis Itu Apa Misalnya Terhadap Insul Lingkungan Peran Saya Sebagai Artifis Gak Bisa Kamu Pengen Memperbaiki Sebuah Problem Di Indonesia Misalnya Di kantor Kamu Tapi Peran Kamu Tidak Jelas Apa Kamu Sebagai Apa Kamu Sebagai Artifis Apakah Kamu Sebagai Seorang Pengacara Atau Sebagai Seorang Apa Asitek Nah Itu Harus Jelas Nah Yang kedua Untuk Short term Career Goals Itu Yang Achievable Yang Make sense Jangan Tiba-tiba Kamu pulang Tiba-tiba Menjadi Menteri Kan Gak Make sense Jadi Harus Yang Make sense Gitu Jadi Terus Ada Mid-term Career Goals Jangan Lupa Long term Kalau Aku Kemarin Kayak gini Dan Jangan Lupa Align Your Goal With The UK Program Indonesia Dan UK Indonesia Collaboration Atau UK Indonesia Organization Collaboration Misalnya Dengan Kamu Misalnya Kuliah Di UK Kamu Punya Networking Dengan Aktivisasi Visam Di UK Nah Kamu bisa Jalan Collaboration Di situ Misalnya Kamu Kerja di LBH Kamu bisa Jalan Collaboration Tentang Human Rights Dengan Organisasi Di UK Misalnya Terus Juga Kamu bisa Business To Business Misalnya Kamu Kerja di Perusahaan Misalnya Kamu Kerja di Perusahaan Startup Di Indonesia Dengan Saya Keluar di UK Saya Bisa Punya Networking Di Misalnya Komunitas Startup Di UK Kamu Bisa Jalin Bisnis To Bisnis Collaboration Seperti Apa Atau Bisa Kamu Di Government To Business Collaboration Atau Government To Government Collaboration Misalnya Dengan Kamu Di UK Kamu Bisa Bisa Kamu Ambil Public Policy Di UK Kamu Bisa Gabung Dengan Komunitas Public Policy Di Sana Terus Kamu Bisa Collabin Dengan Kantor Kamu Dengan Kementerian Kamu Jadi Kementerian Atau Apapun Itu Bisa Jadi Atau Dengan Program Program Pemerintah UK Yang Ada Di Indonesia Untuk Tahu Itu Semua Research Apa Fokusnya UK Government Di Indonesia Kalian Harus Research Di Situ Jadi Jangan Lupa Untuk Mencantungkan Kerjasama Ini Karena Dengan Jadi Chiffening Scholar Itu Kalian Gak Cuma Biasa Suara Doang Tapi Jadi Jutanya Sahabatnya UK Untuk Indonesia Itu Salah satu Tujuannya Oke Next Oke Next Ini aku Bilangin Disclaimer Lagi Jadi Ini Semua Bukan Dari Aku Ini Gak Mewakili Chiffening Dan Aku Gak Memakili Chiffening Dan Semua Presentasi Ini Material Ini Berdasarkan Experience Aku Dan Gak Pernah Menjamin Kalian Untuk Lulus Chiffening Scholarship Kalian Lulus Atau Enggak Lulus Itu Rejeki Kalian Tergantung Usaha Kalian Tergantung Effort Kalian Masing-masing Gitu 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 Next Ini Kalau Mau Keep In Touch Sama Aku Bisa Kontakt Ini Sekarang Kita Mulai Pertanyaan Oke Kak Ilham Untuk Pertanyaannya Aku Pilihkan Juga Dari Semua Yang Ada Masuk Banyak Banget Jadi Kita Gak Mungkin Ini Gak Mungkin Jawab Semuanya Jadi Buah Teman-teman Yang Mau Nanya Langsung Risen Itu Juga Boleh Oh Ya Sebelum Kita Ke Q&A Kita Ada Sesi Dokumentasi Dulu Jadi Mohon Untuk Teman-teman Yang Hadir Disini Bisa Open Cam Jadi Setelah Ini Langsung Kita Move Ke Pertanyaan Setelah Dokumentasi Kita Ada Lima Layar Wow Ramai Sekali Malam Ini Ada Lima Layar Jadi Kita Gak Tahu Ada Di Layar Berapa Jadi Siap-siap Sang Wajah Terbaiknya Satu Dua Tiga Oke Layar Kedua Satu Dua Tiga Layar Ketiga Satu Dua Tiga Layar Keempat Satu Dua Tiga Dan Layar Terakhir Oke Terima Kasih Dan Ini Pertanyaannya Oke Kita Bahas Satu Ini Ada yang Menarik Pertanyaan Dari Namanya Sama Ilham Juga Tapi Pertanyaan Panjang Banget Jadi Kalau Berkenan Kak Ilham Bisa Langsung Ini Aja Speak up Yang mana Tanya Di Agak Atas Ilham Maulana Kalau Ada Kak Ilham Di Sini Yang lain Bisa Langsung Speak up Aja Karena Pertanyaannya Cukup panjang Bisa Langsung Jelaskan Ke Kak Ilham Negara Oke Boleh Malam Malam Namanya Sama Jurusannya Juga Sama Juga S1 Kebetulan Kan Saya Udah Hampir Empat Tahun Berpengalaman Sebagai Seorang Penulis Nopel Saya Sudah Menerbitkan Nopel Dengan Inggris Diharapkan Dengan Karya Sastra Yang Saya Buat Ini Dapat Memperkuat Hubungan Bilateral Atau Diplomatik Antara Indonesia Dengan Inggris Itu Kalau Misalnya Saya Ngambil Jurusan Yang Di Luar Profesi Saya Misal Saya Ngambil Diplomatic Studies Di University Of Oxford Itu Bagaimana Kalau Menurut Kakak Sementara Tadi Kan Kak bilang Kalau Mau Pilih Jurusan Jangan Yang Terlalu Jauh Itu Walaupun Di Portasi Pening Itu Ya Apa Sih Kita Boleh-boleh Saja Cuma Hanya Saja Ditekan Lebihnya Tiga Khusus Yang Sama Oke Jadi Gini Jadi Gini Sebenarnya Jurusan Yang Pilih Tergantung Dengan Purpose Kamu Jadi Itu Harus Dikaitin Dengan Karir Goals Kamu Seperti Apa Gitu Kalau Misalnya Kamu Misalnya Oh Kamu Even Orang Yang Misalnya Dia Belunya Ekonomik Tiba-tiba Dia Pengen Konservasi Ada Diterima Yang Dia Professional Life Dia Tidak Sejalan Dengan Jurusan S2 Tapi Ada Juga Yang Masuk Kalau Kamu Punya Alasan Yang Kuat Kenapa Ngambil Jurusan Itu Itu Bisa Aja Tapi Kamu Benar-benar Harus Punya Alasan Yang Kuat Beruntung Itu Unggulnya Beruntungnya Kalau Misalnya Kamu Profesional Bisa ceritain Historikal Kamu Itu Sejalan Dengan Jurusan Yang Ambil Jadi Itu Bisa Memperkuatan Kalau Misalnya Benar-benar Berbeda Juga Tidak Ada Masalah Misalnya Kamu Seorang Penulis Kamu Mau Ngambil Diplomasi Apa Tadi Halo Hilang Halo Kamu Mesti Di Mut Betul Diplomatik Statis Iya Tapi Tadi Kamu Punya Alasan Karena Saya Pengen Meningkatkan Hubungan UK Indonesia Atau Dengan Diplomasi Saya Bisa Membuat Karya Tulis Yang Bisa Lebih Buat Dikenal Orang Buat Orang Mengenal Indonesia Apapun Alasannya Seasal Itu Kuat Dan Make Sense Itu Bisa Banget Bisa Banget Itu Gitu Si Menurut Betul Soalnya Teman-teman Yang Lain Pada Pilihnya Tiga Jurusan Yang Sama Itu Karena Di Kota Ciperning Bilang Direkomendasi Kamu Seperti Itu Benar Benar Aku bilang Emang Yang Lebih Aku Rekomendasi Ini Event Ciperning Rekomendasi Itu Jurusan Yang Sama Gitu Karena Itu Kalau Kamu Jurusannya Sama Benar Kamu Ngelatin Kalau Kamu Passionate Dengan Tujuan Itu Kamu Sekolah Kamu Gitu Si Oke Pertanyaan pertama Dari Kak Ilham Semoga Menjawab Selanjutnya Ada pertanyaan Dari chat Jadi Setelah Aku Bacaan Pertanyaan Dari chat Ini Aku Memilih Yang Raise hand Siapapun Yang Raise hand Nanti Akan Kau Pilih Jadi Bisa Langsung Raise hand Ini Ini juga Lumayan Kayaknya Sering Terjadi Di Beberapa Penulisan Esai Ada Dari Bagaimana Menceritakan Dua Pengalaman Leadership Kak Ilham Kemarin Dan Apakah Satu tema Apakah Masih Satu tema Atau Dua bidang Yang Berbeda Dan Kalau Misalnya Berbeda Ini Gimana Cara Nyambunginya Aku Kemarin Bukan Satu tema Itu Dua cerita Jadi Kemarin Dua cerita Dua cerita Itu Dua cerita Dan Maksudnya Gimana Sorry Kalau Kalau dari Kak Ilham Kemarin Ini Apakah Temanya Apakah Ceritanya Satu Atau Gimana Nyambung Dari Pembahasan Yang Di Ambil Cerita Aku Kemarin Dua Dua cerita Yang berbeda Tapi Semuanya Tentang Leadership Sub-influence Yang Ada Di Kantor Itu Dua cerita Yang Berbeda Tapi Sama Nih Karena Kebetulan Background Aku Kan Dulu Di Apa Ya Sistem Developer Gitu Di Kantor Nah Itu Aku Ceritain Dua Sistem Yang Aku Bikin Di Kantor Jadi Ceritain Sama Itu Penting Itu Aku Ceritain Disitu Dan Leadership Sorry Dan Salah Satu Dari Networking Aku Itu Masih Berhubungan Dengan Leadership Aku Gitu Kalau Aku Dulu Begitu Tapi Semua Orang Bisa Beda Beda Itu Gak Masalah Yang penting Disitu Kamu Bener-bener Dintain Kalau Cara Kamu Cara Kamu Meng-infoin Cara Kamu Lain People Terus Ya Itu Yang Paling Penting Dan Impact Yang Yang Paling Paling Gitu Oke Selanjutnya Kita Pilih Dari Yang Rais Ini Ternyata Juga Lumayan Rame Ada Dari Kakak Febrian Bisa Langsung Disampaikan Pertanyaannya Kepada Kailham Halo Kak Apa Kabar Halo Kak Baik Baik Pertanyaannya Sih Lebih Ke Yang Di Apa Sebentar Yang Di Engage Ke Chevening Community Itu Luka Dari Leadership Haman Networking Itu Pastikan Berbeda Jadi Agak Sulit Untuk Ngedescribing Atau Kewriting Down Bagaimana Kita Ngedescribe Itu Lebih Masuk Akal Karena Kalau Secara General Itu Kan Kurang Spesifik Atau Kurang Atraktif Mungkin Kayak Bisa Ngasih Masukan Tentang Itu Gimana Cara Kita Nge Bridging Antara Networking Iya Oh Chevening Community Iya Nah Justru Kalian Itu Ini Jadi Kamu Bisa Bilang Apa Ya Jadi Di Chevening Itu Banyak Komunitas Misalnya Kamu Punya Dari Kan Itu Cementerian Banyak Dari Baik Negara Nah Kamu bisa Bilang Tuh Misalnya Dengan Kemampuan Kamu bisa Bikin Apa Kamu Dengan Kamu Itu Kalau Chevening Community Tidak Tadi Itu Dengan Saya Kuliah Di UK Saya Bisa Bangun Dengan Saya Bisa Bangun Networking Dengan Organisasi Organisasi Di UK Dan Saya Bisa Belajar Baik Dengan Mereka Nah Itu Networking Seperti Itu Tapi Kalau Kita Sebenarnya Men Describing Kayak Only Part Of Chevening Community Gitu Ya Kayak Itu Kayak Terkesan Mengkotak-kotakan Atau Mengeksklusifkan Diri Gak Soalnya Kan Kita Probable Limit Itu Kan Bukan Di Chevening Community Tapi White Lebih White Lagi Gitu 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 Bagus Bagus Lu 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 Bergabung Dengan Organisasi Yang Lebih Besar Di Sana Gak Ada Masalah Kalo Gua Dulu Kalo Gua Dulu Gua Justru Gua Lebih Ke Chevening Kalo Gua Dulu Cuma Ada Mungkin Temen Lagi Temen Teman Lagi Ada Kalo Yang Anak Chevening Lulus Lagi Tentang Dia Temen Gung Sese Yuk Halo Boleh Satu Kali Lagi Engga mohon maaf kak ini mungkin karena banyak banget yang tanya jadi kita alihkan ke yang lain oke terima kasih kakak-kakak terima kasih nah ini juga udah rame banget selanjutnya langsung aja untuk yang sudah Raya Sen, kak Irde Maulia ya halo selamat malam kak Irde Maulia sebenarnya sih ini di luar dari isi ya mungkin lebih ke tips and trick biar memilih kampus, nah itu kan memilih, kalau di Jevening kan memilih tiga kampus, nah itu apakah pengalaman kak Irde Maulia sendiri itu ketiga-tiganya itu keterima dapat LOE unconditional ya, terus apakah ketiga-tiganya itu juga harus membuat personal statement ya gitu, dan apakah harus relate sama isi kita gini, kalau Jevening kita gak harus punya unconditional, gak harus punya LOE bahkan justru jujur, jujur saya saya itu baru daftar-daftar kampus eh baru daftar-daftar kampus itu setelah dapet Chevening setelah dapet Chevening baru tes IELTS baru daftar kampus, tapi jangan ditiru jangan ditiru, itu bakalan hektik dan hampir gak ada, hampir gak berangkat jadi jangan ditiru, kalian kalau bisa ikut Chevening udah dari sebelum-sebelumnya dan kalian pas daftar kampus itu kalian juga akan disuruh bikin personal statement nah prof, personal statement kamu ya pasti isinya kan tentang kenapa kamu kuliah di sana kenapa kamu ini itu ya mungkin kamu bisa sama-sama yang dikit lama Chevening kamu, cuma kan lebih diluasin aja ya gitu gitu sih gitu oke apakah sudah menjawab Pak Yerda? ya apakah ketiganya dapet LOE ya Pak? atau bisa satu? bisa satu bisa satu tapi aku saranin kalian udah daftar Chevening itu kan pengumumannya kalau kalian masuk interview itu kan bulan Maret biasanya interview nah dari Maret tuh atau dari sebelum Maret kalian udah daftar-daftar jangan mepet jangan mepet pokoknya udah daftar takutnya ntar ada yang ada yang udah tutup tuh kampusnya ada yang misalnya oh pendaftaran udah tutup banyak banget soalnya kampus yang pas udah bulan April tuh udah tutup pendaftaran kan sayang tuh kalian udah kelar eh dari tiga pilihan kalian udah gugur satu tuh misalnya jadi kalian cuma punya kan sebuah di dua pilihan jangan jadi menurut aku daftar aja dulu semuanya LOA kamu justru kalau misalnya kamu misalnya udah daftar duluan nih dari tiga pilihan kamu ada yang gak diterima itu pas interview kamu bisa ganti pas interview itu hari interview kamu setelah di interview kamu bisa ganti ntar dia akan tanya nanti pilihan kamu ada yang mau diganti apa enggak nah misalnya ada pilihan kamu yang kamu daftar tapi gak diterima nah itu diganti aja sama yang baru tapi kamu siapin alesan gitu alesan alesan yang bagus gitu untuk bilang ke mereka kalau misalnya oh yang ini saya drop mah yang ini saya drop saya ganti dengan kampus lain nah kan lumayan tuh jadi chance kamu yang udah udah gak jebol itu bisa dapet satu lagi tuh chance gitu gitu sih jadi kalau chivening itu dia gak mewajibkan kamu punya LOA tapi dan gak ada hubungannya LOA dengan chivening even kamu udah terima di Oxford udah terima di Cambridge kalau chivening kamu gak dapet ya gak dapet gitu gak ada hubungannya dia gak melihat LOA kamu justru tapi dia mau tapi nanti ketika kamu dapet chivening nanti dia akan kasih waktu satu bulan buat kamu ngelengkapin LOA gitu dia pokoknya gak ada hubungannya antara chivening dengan LOA jadi gak ada hubungannya kalau misalnya kamu udah dapet LOA kamu akan lebih dipunyakan sedapet chivening gak ada sama sekali buat yang gak punya LOA juga jangan takut gitu gak ada gitu ya oke terima kasih Kak Irda buat pertanyaannya nah ini juga ada pertanyaan yang masuk di chat tapi yang bersangkutan juga raise hand jadi langsung aja Kak Givari Haris bisa disampaikan kepada Kak Ilham halo selamat malam oh selamat malam Haris iya aku mau tanya kalau mau taruh reference atau citation di essay untuk biar gak wordsnya kebanyakan ada tips and textnya gak kak aduh gak tau sejujur saya gak ada citation sih di essay maksudnya mau ngasih citation kayak gimana ya kalau saya sih gak perlu kalau aku sih gak pake citation ya mas aku juga baru tau nih ada citation di essay sampai gimana sih bisa dicetain gak case-nya iya kayak misalnya memasukkan data gitu loh oh gak perlu sih mas menurut aku aku juga ada yang pake data kok di essay aku yang di di future yang future career goals ya career goals itu aku masukin data cuman gak perlu pake citation ceritain aja datanya apa gitu oke eh jangan sayang-sayang-sayang-sayang 500 kata kamu sayang banget ya betul kamu ceritain aja misalnya 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 kamu kamu bisa bilang pertumbuhan ekonomi misalnya 5% gak perlu gak perlu pake ada citation ini juga udah tau ini juga udah tau tinggal google juga deh gitu sih sayang oke terima kasih kak Gifari ini kita karena keterbatasan waktu kita ada 2 lagi ya jadi yang pertama dari kak Prita Arianti silahkan kak Prita halo terima kasih kak untuk kesempatannya saya mau tanya ya kak kan saya basicnya dari pendidikan ya kak karena saya udah baca beberapa modul dari internet juga untuk universitas ya misalnya imperial college founder university of college apa sih UCL itu sama university of kids terus habis itu kan ada saya berminat untuk ke chemical engineering itu dikatakan apa linear atau enggak ya kak untuk apa ngambil jurusan tersebut linear maksudnya gimana ya kan ada gap skill ya kakak bilang kan kayak gap skill antara misalnya nih aku kan pendidikan kimia itu kan dia murni gitu loh kak kimia murni gitu kan kalau ngambil kayak gitu tuh dikatakan linear atau enggak gitu loh apa diskriminer gitu loh kak ya linear kamu kan kimia ya abis itu kan ngambil kimia juga ya linear linear banget tapi nanti kalau saya kan pernah dikerja di perusahaan ya kak ya tapi kan dia basicnya itu chemical bukan untuk research ya research nah sekarang saya posisinya kerja sebagai guru kimia nah itu dimasukin ke dalam essay atau enggak ya kak kamu mau menceritakan leadership and influence kamu disitu saya masih bingung ya mau ngebentuk essay tadi kan dari leadership and influence networking study in the UK kariflian kan enggak nah itu saya bingung mau masukin leadership and influence itu di posisi saya sebagai di perusahaan perusahaan chemical itu atau sebagai guru kimia menurut aku bisa dua-duanya ya mana yang menurut kamu oke mana yang mana yang menurut kamu menunjukkan leadership and influence kamu mana yang menunjukkan networking skill kamu baik itu pas di kantor atau baik itu pas kamu ajar itu bisa dua-duanya terserah kan basicnya kak kalau yang untuk networkingnya kan itu sering terkait antara essay 1 2 3 4 kan networking itu maksudnya gimana ya kak kan itu kan networking biasanya kita kerja antara satu perusahaan dengan perusahaan lain itu kalau di perusahaan sedangkan kalau di pendidikan kan basicnya kita ke studentnya gitu loh nggak nggak jadi gini-gini jadi networking networking itu kan aku jelasin tadi networking itu tentang bagai karena kamu menggunakan network kamu untuk menyelesaikan masalah kamu di professionalize misalnya aku ngambilnya water treatment ya kak di Cusan kan pernah megang untuk water treatment nah itu menghubungkannya ke essaynya itu gimana kak maksudnya kan saya udah basicnya udah nggak ke perusahaan tapi basicnya kan itu saya jadi gini-gini aku jelasin dulu ya jadi networking itu tentang skill kamu gimana sih kamu punya nggak sih skill untuk ngebangun network kamu punya nggak skill untuk membuat network kamu itu bisa kamu manfaatin dalam menyelesaikan masalah kamu di professionalize bentuknya bisa apapun bisa kamu pas ngajar bisa kamu pas jadi dimanapun tapi itu ini tuh intinya seperti itu gitu jadi aku nggak bisa terangin case per case ya aku juga nggak ngerti aku juga bingung juga aku kalau misalnya disuruh nyari link networking kamu aku juga nggak ngerti karena yang ngalamin networking yang punya networking dan networking experience yang punyanya kamu jadi aku juga bingung oke oke Kak Brita maaf banget nih kita kayaknya perlu move ke pertanyaan selanjutnya ya karena cukup lah waktunya terima kasih banget Kak Brita atas pertanyaannya nah ini mohon maaf sekali buat yang lain karena kita juga waktunya sangat terbatas jadi akan ada satu lagi nih pertanyaan terakhir dan ini apresiasi buat Kak Revina yang dari tadi sudah on camp sambil raise hand jadi silahkan Kak Revina bisa langsung disampaikan oke Kak saya akan mau nanya tadi kan di SI Studio ini katanya kita harus research tentang modul lecture search modul outcome sama strakular activities suaranya bisa kuat lagi nggak nggak gemah gitu Kak Revina iya 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 jadi tadi kan di SI ini ke mute malah ini pake headset atau langsung pake microphone device pake kamar eksternal yaudah yaudah pake kedengaran oke kelanjut jadi di SI study in UK kan kita harus research tentang modul lecture still set model outcomes dan lain-lain tadi Kak saya udah research di banyak kampus tapi mereka tuh kebanyakan informasinya cuman tentang modul-modul kurs modul sama optional course tentang lecture pun ada tapi nggak rinci apakah profesor ini yang mengajar akan mengajarkan kurs kita nanti mau nanya apakah ada tips tentang research ini gimana supaya kita dapat detail mengenai kurs yang akan kita ambil oh gitu jadi jadi kan kalau kamu untuk cari lecture-nya lecture-nya kamu bisa ini kamu bisa kan ada nama lecture-nya tuh ya kan di ada course kan ada lecture-nya tuh yang ngajar siapa tuh nah itu kamu bisa masukin aja namanya di google nanti keluar di google skolar dia nanti di google di google skolar keluar tuh paper dia tentang apa aja nah itu kamu bisa cari begitu tapi apakah harus mention profesor yang mengajar akan mengajar di course kita gak apa-apa belangin aja kayak gitu belangin aja misalnya kalau misalnya profesor ini atau misalnya ketua jurusannya atau mata kuliah modul ini profesor ini itu mention aja gak masalah yang penting bis spesifik kita jangan bis spesifik kenapa sih kamu ambil jurusan itu itu salah satunya ya bis spesifik kita yang tadi gak masalah oke terima kasih Kak Revina bagus malah itu bagus itu malah bagus oke thank you atas pertanyaannya bagus banget jadi kita juga sudah ini ya sudah satu jam lebih jadi mohon maaf sekali buat teman-teman yang pertanyaannya belum bisa dijawab jadi kita harus wrap up our event today dan terima kasih banget buat Kak Ilham yang sudah meluangkan waktunya walaupun kayaknya tadi masih sibuk di luar tapi tetap bisa berbagi sharing dengan yang lain pengalamannya dalam menulis saya kemarin oke terima kasih terima kasih juga yang lain dan langsung saja saya kembalikan kepada Aulia ya terima kasih banyak Kak Ilham dan juga untuk teman-teman yang sudah menyempatkan hadir pada malam hari ini dan untuk itu saya selaku MC dan juga aku selaku moderator dan juga Arvi mengucapkan nomor kiri dan untuk teman-teman yang memang membutuhkan untuk review SI untuk intervening kalian bisa langsung DM titik jeda dan juga langsung WA di nomor titik jeda yang selama ini ada di grup menghantul kalian terima kasih selama malam dan happy Saturday night bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati